Percasi Kota Cilegon, mengadakan lomba turnamen catur tingkat Provinsi Banten. Turnamen ini diadakan di Situ Roarum, Kelurahan Roarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon. Turnamen catur ini diadakan dalam rangka bentuk rasa syukur atas kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Sonidinyati Nataku Sumah pada Pilkada Serentak Banten 2024. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur terpilih Banten 2024 hingga 2029 di Nyati Nataku Sumah. Turnamen catur ini diikuti oleh para peserta di delapan kota Kabupaten Provinsi Banten, serta memperbutkan uang tunai jutaan rupiah untuk juara 1 mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah, juara 2 sebesar 750 ribu rupiah, juara 3 sebesar 500 ribu rupiah, serta 20 besar peserta di turnamen ini akan mendapatkan hadiah uang tunai. Turut hadir dalam acara turnamen catur, Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2024 hingga 2029 di Nyati Nataku Sumah, Ketua Percasi Provinsi Banten Amin Lukman, Ketua LSM Gapura Banten Hussein Saidan, Ketua Percasi Kota Cilegon Hasan Saidan, para ulama, tokoh agama, para relawan, serta ratusan peserta turnamen catur. Dimiyati mengatakan, Saya pecinta olahraga catur, Kedepannya setelah saya resmi dilantik menjadi Wakil Gubernur Banten periode 2024 hingga 2029, saya akan membangun taman catur di wilayah Provinsi Banten. Yang mana nantinya akan digunakan oleh para pecinta olahraga catur, serta mencari bibit-bibit baru pemain catur yang dapat memajukan olahraga catur di Provinsi Banten, dan berharap bisa melahirkan Grandmaster Catur dari Banten. Hasan Saidan, selaku Ketua Percasi Kota Cilegon mempunyai harapan besar kepada beliau, Dimiyati Nataku Sumah, selain mempunyai hobi bermain catur, beliau juga merupakan panutan kami, kedepannya dengan beliau menjadi pemimpin agar program-program kampanye yang berpihak kepada masyarakat Banten segera direalisasikan. Dimana Dimiyati Nataku Sumah merupakan menjadi bapak asuh dalam bidang olahraga catur di Banten dan saya berharap di kepemimpinan beliau akan tumbuh bibit-bibit pemain catur profesional di Kota Cilegon khususnya, serta Provinsi Banten pada umumnya. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Pandangan Anda terhadap Percasi sekarang ini dengan adanya Pak Din yang hobinya catur juga, seperti apa harapin nanti percaturan di Kilo Banten? Yang pertama dan yang paling utama adalah saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang tergabung dalam merelawan sahabat Dimiyati se-provinsi Banten. Di sini juga ada petua umum pencap Percasi Kota Banten mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang tidak terhingga telah memberi dukungan sepenuhnya kepada Bapak Dimiyati agar menjadi terpilih sebagai wakil gubernur Banten. Harapan kami adalah ke depan, ya mudah-mudahan yang awalnya banyak kesulitan, tidak ada orang tua asuk yang mungkin percaturan itu dianggap dianaktirikan. Sekarang kami semua punya harapan besar kepada beliau yang mudah-mudahan selain hobi catur juga, ya memang beliau itu sangat luar biasa, loyalitasnya terhadap masyarakat, dan memang sangat sebagai pandutan, apalagi beliau ini kalau di catur itu memang maniak banget. Tapi ke depan kita mudah-mudahan tersepakat ya Pak, akan memajukan percaturan di Bapak Celagan, khususnya dan umumnya di provinsi Banten. Saya geserkan ke Ketua Provinsi, bisa dikenalkan ke sahabat Dukas TV. Ya, terima kasih Pak. Saya mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan di Celagan ini ya. Saya Ketua Pertesi Banten, senang gitu Pak. Apalagi Wakil Gubernur Terpilih ini hobi catur seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ke depannya catur bisa lebih maju, bibit-bibit akan muncul, ya prestasi akan muncul juga ya. Saya geser ke Kang Hasan. Kang Hasan, hobi itu susah sekali untuk dihilangkan. Hobi catur, tentunya banyak dong komunitas ini. Bagaimana saya merawat Nandi untuk ke depan? Ya, salah satunya itu, karena bagaimanapun juga, seorang pecatur itu kan mempunyai akal pikiran yang lebih. Ya. Ya, pemikir. Nah, seorang pemikir itu tentunya tahu, mana yang harus dipilih, dan mana yang tidak harus dipilih. Nah, kita sebagai pecatur itu, kita tidak berbicara manipolitik, tidak berbicara ketuatan, semacam percaturan, apa, percaturan politik dalam materi, tidak ada. Itu itu betul-betul fiur untuk mencari seorang tokoh di provinsi ini, tidak ada bermasalah tentang masalah hukum. Kutipan sambutan Pak Dim tadi, filosofi catur, peon bisa menjadi seter, kementeri. Artinya rakyat biasa pun bisa menjadi presiden, ataupun gubernur. Pandangan Kang Hasan. Ya, pandangan saya memang betul. Sama, sepakat. Karena bagaimanapun juga, kita ini sebagai orang kecil, harus mempunyai jiwa besar. Dan ketentuan masalah nasib itu, tidak ada yang tahu. Kalau kita mempunyai kemampuan, pola pikir yang baik, ya kan, kita jujur, Insya Allah, Allah juga menentukan akan yang lebih baik ke depannya seperti itu. Harapan untuk Pak Din, seperti apa? Ya, harapan kami semua ya, mudah-mudahan Bapak, sehat untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Allah SWT bisa memberikan kekuatan di dalam jasmani dan rohaninya. Itu saja, Pak. Ini kan terowong sebantang, ikutnya ada 8 kabupaten ke kota. Ini kalau nggak salah, sekitar 8, Pak ya. 8 kota. Dari sini ada Tanggerang Sel, Tanggerang Kota, Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Jelgon, ya Pak. Ada lagi, Pak? Kita ngerti ada 2 ya, kan, kalau. Dari sini, kata-kata dengan kabupaten ya? Siap. Ini, ngeron catur ini, akan merupakan satu agenda caturan ke depannya, atau seperti apa ini? Ya insya Allah, kita kena sambung, misalnya terahmi, di dalam percaturan usia, kita punya organisasi yang kuat, untuk saling mendukung, men-support, dan ini bukan hanya kita, untuk kaitan dengan pencoblosan saja. Selama, dalam 5 tahun ke depan, kita selalu, mengawal, pekerjaan beliau, supaya, kita sama-sama, fair, sama-sama, bagaimana kinerjaan Bapak, timnya itu. Ngeron catur ini, ada pendaftaran, atau seperti apa? Yang biasanya, itu, diadakan pendaftaran. Tapi, karena ini demokrasi, pesta rakyat, kemenangan, dan memang ini, pas, betul-betul tasakuran, kami free kan. Yang membayar panitia itu, adalah kami, dari teman-teman, pengurus pekerjaan. Boleh tahu, juara 1, 2, 3-nya berapa? Yang tadi, juara 1 itu, kalau nggak salah, 1 juta rupiah, 750, dan sampai 20 sahur. Dan seterusnya, sampai semua pesertan ini, nggak pekerjaan. Pesertannya sampai 50 ribu rupiah. Seperti itu.